Ada beragam reaksi warga yang ketahuan tidak membawa surat bebas COVID-19 saat akan ke kampung halaman. Mulai marah-marah sampai nangis dilakukan agar lolos dari penyekatan polisi. Ada saja ulah pemudik yang dicegat karena tidak memiliki surat bebas COVID-19. Seperti wanita ini yang tiba-tiba menangis. Tidak membawa surat bebas COVID-19, ia diminta putar balik di pos penyekatan pramudik di kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa Siang. Sambil berurai air mata, wanita yang akan mudik menuju Lampung ini memohon kepada polisi untuk memberi kebijaksanaan kepada dirinya. Karena dirinya terkena PHK dan mau pindah ke kampung halaman. Sementara itu, seorang pemudik mobil yang menuju Palembang menggunakan jaket TNI agar lolos dari pemeriksaan polisi di pos penyekatan pramudik. Setelah memeriksa identitasnya, polisi menyitai jaket TNI yang ia gunakan. Selain itu, pemudik ini pun diminta putar balik karena tidak memiliki surat bebas COVID-19. Jelang pelarangan mudik pada 6 Mei mendatang saat lantas polres Tata Ngerang sudah mendirikan 8 pos penyekatan untuk berhadang para pemudik. Di Garut, Jawa Barat, seorang penumpang adu mulut dengan petugas karena menolak untuk direpit antigen oleh petugas karena tak memiliki surat bebas COVID-19. Pria yang datang dari arah Bandung ini beralasan pengetatan berlaku tanggal 6 Mei nanti. Meski sudah dijelaskan, pengendara minibus hitam memilih memutar balik kendaraannya ke arah Bandung. Operasi pengetatan bagi warga mudik di jalur selatan Garut dikelar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Garut bersama aparat TNI Polri. Pengetatan berlangsung di 4 titik perbatasan Bandung-Garut seperti Kandung-Gora Limbangan, perbatasan Garut-Tasik Malaya di kawasan Cilau dan Malangbor. Masyarakat-masyarakat yang memaksa untuk melakukan perjalanan entah itu mudik istilahnya atau pulang kampung yang tidak memiliki administrasi yang sudah ditentukan oleh dinas perhubungan yaitu hasil tes PCR atau antigen, maka kita lakukan swab antigen di sini. Di checkpoint, disediakan swab dan rapid antigen masal bagi pemudik yang terjaring. Apabila pemudik yang terjaring positif COVID-19, maka petugas akan langsung mengevakuasi ke ruang isolasi RSUD Garut. Petugas telah menyiapkan 100 rapid antigen di setiap checkpoint. Ujab Lantum Airisa, Ervan Lugina melaporkan.